Dan itu pun gue gak bener, kayak ngebohongin guru, kayak sampe ada fase dimana guru tuh udah males gitu ya. Sampai gue telat bangun mulu kan, sampe yang akhirnya bangunin gue tuh gurunya langsung kayak. Ki mau sekolah enggak? Enggak, yaudah ibu balik. Sampai gitu. Ini fun fact dari gue ya, gue belajar banyak inspirasi lagu pun gue dari lagu-lagu rohani. Halo budak rupiah, selamat datang kembali di Viniar and welcome to The Cave. Kita kedatangan tamu yaitu Rizky Febian. Tepuk tangan enggak lo? Tepuk tangan dong biar seru. Tau anjing. Rizky Febian, Ki dipanggil apa sih Ki? Gue tergantung kalau gue dipanggil Iki boleh, dipanggil siapa aja gue mau santai sih. Biasanya orang-orang panggil apa? Panggil Iki biasanya. Panggil Iki, tapi lu punya panggilan yang lu suka sendiri gak? Ape gitu? A gitu? A-A, biasanya karena gue orang Sunda kebanyakan A-A. Oh iya. Biasanya cewek-cewek yang manggil ke gue A-A. Lu manggil mereka apa? Ayang. E-e. Wah gila tuh. Oke Ki thank you udah datang ya ke podcast ini. Gue yang seneng. Seneng banget kedatangan lu udah sekitar beberapa tahun kita mau datenginnya? Wah gila. Dua minggu kalau gak salah. Nah itu baru kemarin dong. Baru di. Baru kemarin dong. Tapi thank you Ki udah datang. Sama-sama. Kita hari ini pengen ngomongin tentang lu sih sebenarnya. Cuman ini sebelum kita masuk ke. Ini baru kali ini berarti ngomongin orang di depan kan? Ngomongin gue kan? Iya ngomongin lu. Lu tau gak sih sebenarnya Iki tuh ya? Enggak kan ngomongin tentang lu maksudnya. Oh maksudnya tenang gue. Ki pertanyaan bahasa basi pertama apa kabar Ki? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ini jawaban bahasa basi juga. Bahasa basi juga. Pertanyaan bahasa basi kedua kali ya. Padahal tadi latihan gitu ya. Sibuk apa? Sibuk gini-gini aja. Apalagi karena pandemi. Jadi ya udahlah. Berusaha untuk cari cuananya. Cuananya juga. Namanya juga budak rupiah harus mencari di setiap harinya. Keren banget. Gila. Tapi kan lu kan terus ke Febian. Berarti lu tuh dicari lu bukan nyari. Lu enggak. Tapi kan karena adanya pandemi kan maksudnya banyak banget pekerjaan yang hilang gitu. Sedangkan gue ada label sendiri. Terus juga gue udah bikin perusahaan sendiri. Jadi mau tidak mau kan meseja terakan gue kan disitu ada karyawan, ada HP gitu. Keren banget. Gila enggak? Keren enggak? Tapi udah mulai manggung-manggung lagi belum? Festival udah boleh sekarang. Sekarang udah boleh. Sekarang kan udah levelnya udah turun. Jadi semenjak GP lah. Jadi semenjak GP itu udah diperbolehkan gitu. Orang motor aja boleh maksudnya kita nyanyi kagak gitu ya. Iya maksudnya. Kan kita dia mah motor-motoran kenceng-kenceng. Kita mah nyanyi di panggung diem doang kan maksudnya. Kagak kan nyanyi maksudnya diem doang. Iya. Iya kan. Iya. Iya kan nyanyi. Iya bener. Oh udah boleh jadinya? Udah boleh. Udah ada tawaran-tawaran manggung? Udah banyak sebenarnya kayak festival-festival tuh alhamdulillah gue di tahun ini akhirnya banyak diundang gitu. Setelah sekian lama. Dua tahun ya berarti lu off? Iya. Sekitar dua tahun lah ya. Kebanyakan virtual pak gak seru banget nyanyi cuman nyanyi terus gak ada yang tepuk tangan, gak ada yang ikut nyanyi. Kayak nyanyi sendiri ya? Iya nontonin layar doang kayak gitu. Tapi berarti seneng dong ya udah bisa balik lagi menghibur orang-orang. Ya udah bisa balik terus festival-festival besar terutama ya. Kayak Coachella gitu? Wah amin pak. Iya kan? Kemarin sih gue sempet di, tadinya tuh hari ini. Hari ini? Hari ini sebelum gue podcast ini, gue harus ke Coachella gitu. Tapi gue lebih milih podcast. Karena ke Coachella juga ngapain? Yang ngundang gak ada. Emang kebanyakan orang Sunda tuh delusional ya? Gimana sih? Gue gak tau soalnya terakhir gebetan gue juga deh delusional. Oke oke keren-keren. Tapi kan maksudnya gak memung... Tidak menutup kemungkinan. Iya itu. Tidak menutup kemungkinan. Amin lah semoga bisa gue internasional. Amin lah. Nah kita dengan cara gue internasional berarti lu kan harus tutup berlaraya dong. Iya yang maksudnya kan tuh. Iya kan? Nah lu kalau nih ngandung gimana? Kasian yang nonton alas ada subtitle nanti. Gak maksud gue. Lah gue mau dia mau ngerti ya? Gue mau paham-paham aja. Iya lu pada mikir apa? Gak maksud gue gini. Gak menutup kemungkinan tuh karena... Si anjing. Lu ande bingung. Lu ande bingung. Tidak menutup kemungkinan kalau? Kalau ya kita bisa go internasional. Karena menurut gue tuh gue punya cita-cita. Berharap gitu selain bisa go internasional tuh bisa membawa bahwa musik Indonesia juga bisa bersaing di kancah internasional. Keren banget. Karena gue punya patokan kan kayak Korea aja dengan bahasanya bisa go internasional. Masa kita enggak? Makanya gue bangga dengan kemarin siapa? Niki itu kan bawain lagunya. Under and the Backbone. Under and the Backbone tuh jadi keren banget. Itu salah satu terobosan. Jadi siapa tau abis ini lebih bisa dipandang musik kita gitu. Keren banget. Ternyata selain kamu delisional kamu visioner ya. Ya Alhamdulillah. Oke tapi nah Ki. Awal-awal waktu lu jadi musisi. Kan semua orang bingung nih kayak. Wih siapa nih ada musisi baru nih. Oh dia anaknya Sule gitu kan. Gue mengerti sekali kali diperbandingkan dengan orang tua tuh. Nah tapi di awal orang tua tuh dua-duanya dukung. Banget. Dia enggak pernah mau lu jadi dokter gitu PNS kayak apa. Jadi bokap gue tuh setelah gue SMP tuh dia selalu bilang bahwa apapun yang lu mau lu jalanin aja. Tapi lu harus tanggung jawab dan lu harus tau resikonya seperti apa gitu. Yang penting lu fokus deh di bidang lu gitu. Semampu gue sebagai orang tua support ngedoain gitu. Dari SMP tuh dari support? SMP. Tapi maksudnya dalam artian ketika gue pengen jadi nyanyi itu sebenernya dari kecil. Cuman gue enggak pernah ngomong ke bokap, ke orang tua enggak pernah ngomong. Gue tuh udah pemalu. Sekarang kan pemaku gue tuh suka bantu-bantu. Hah nukang dia. Gimana kemarin ngaci? Denger-nger. Ngeplur gue. Nah abis itu. Aku malu. Abis itu. Kan beban ya. Beban banget. Moral ya. Orang tua di dunia entertain. Maksudnya dengan amor yang begitu besar saat itu gitu kayak. Gue enggak menutup kemungkinan ketika banyak orang yang ngomong lu maji mumpung. Karena bokap lu juga ada di dunia entertain. Gue selalu mengiyah kan. Iya ya. Tapi ketika bokap gue mau memberikan wadah gue berpikir beribu-ribu kali. Karena gue tidak mau ketika gue masuk gue tidak punya karya ataupun gue tidak ngapa-ngapain gitu. Oke. Makanya di belakang itu gue di belakang orang tua gue tuh casting. Terus gue nawarin lagu kesempuruhan cinta pas ketika gue bikin demonya ke label-label tanpa sepengetahuan orang tua. Oh jadi lu gak minta tolong? Enggak. Iya aneh banget punya orang dalam gak digunain. Karena gue pengen ada proses buat gue. Oh bener itu kan kesenangan sendiri berarti ya. Oke waktu itu. Walaupun gue ngerasa memang sama sangat disupport sama bokap saat itu. Oke. Yaudah abis itu gue di belakang layar tuh. Maksudnya di belakang orang tua tuh gue ya yaudah. Casting. Terus juga bikin profile. Terus kayak casting. Ya casting ya ini ada film. Coba bikin profile. Ya bagus. Makasih besok dipanggil. Lalu tau gue actingnya dari mana anjing. Jadi gue gak disuruh acting gak disuruh apa. Cuman profile aja. Ya gue mengalami itu. Dan dia gak tau pendi. Lu riski Febian. Dan gue memang gak. Saat itu gue gak bilang kalau gue anaknya Sule atau apa ya. Gue mau casting aja. Mau casting aja. Keren banget. Iya kan? Iya man. Tuh gitu guys dengerin. Kalau di belakang orang tua tuh melakukan hal-hal positif ya. Terakhir gue di belakang orang tua illegal semuanya. Yang di belakangnya. Yang di belakang. Tapi akhirnya yang keluarin juga bapak-bapak gue juga. Cari aku band N. Nah kita lanjut lagi. Gue agak takut nih. Boleh di cut gak yang tadi? Gak ya. Ya palingan cari host baru ya. Oke Gigi. Nah tapi berarti lu kan di support nih. Tapi nih atas kemauan lu sendiri. Mau bermusik itu jadi musisi. Atau kayak emang ada dorongan dari awalnya dari kecil gitu. Kayak udah kamu jadi nyanyi aja atau kamu main bola kamu apa. Kan biasa orang tua gitu kan. Kalau gue lebih ke karena dari dulu gue ngerasa gue udah ada darah seni dari nyokap dan bokap. Nyokap itu sinden. Bokap itu sekolah karawitan yang memang dimana sekolah tentang alat-alat tradisional. Tentang nari apapun itu. Jadi gue dari kecil tuh udah peka akan seni nih gitu. Oke. Nah tapi ketika SMP gue mulai ada titik dimana gue mikirin. Jadi umur 15 tahun gue masih inget. Tiba-tiba gue kepikiran anjing kalau nanti gue gak punya duit. Terus bokap nyokap udah gak ada. Hidup gimana ya? Gue udah kepikiran gitu umur 15 tahun. Terus sampai akhirnya gue mikir kayak udah deh kelar SMP gue coba ke Jakarta ya. Tapi gak tau mau ngapain di Jakarta. Tapi gue coba ke Jakarta aja. Tapi gue akhirnya coba ke Jakarta. Dan disitu pun gue dilema juga karena harus memilih dua pilihan. Antara lu ke Jakarta dan lu fokus untuk kejar apa yang lu pengen. Atau lu memang tinggal di Bandung dengan umur lu segitu. Karena kan umur-umur segitu tuh lu jaman-jamannya nongkrong. Iya benar-benar. Kaga sekolah, diwarnet. Ngerokok. Iya ngumpet-ngumpet ngewarung. Granita tiga gitu kan. Asam lambung gitu. Iya jaman-jaman-jamannya gitu. Cuman gue saat itu yaudah gue mengambil keputusan. Udah lah gue tinggalin gitu. Bandung dan gue tinggalin pertemanan gitu apa-apa gitu. Dan merantau Jakarta tuh. Benar-benar sendiri. SMA tuh? Menjelang mau ke SMA. Menjelang mau ke SMA. SMA nya di Jakarta berarti? Homeschooling gue. Homeschooling. Nah kalau kita ngomongin soal edukasi Niki. Lu kan di dunia seni. Terus umur 15 tahun tuh lu memikirkan untuk masuk ke dunia entertainment kan berarti. Maksudnya ke Jakarta gitu kan. Lu udah ambil pilihan gitu. Kalau soal secara edukasi emang orang tua lu gak? Kayak harus lulus dulu. Harus S1. Harus AP gitu. Bokap tuh menyerahkan semuanya. Karena bokap tuh gak mau anaknya ketika diberikan beban kayak gitu. Malah gak bener dan malah gak ada tujuan gitu. Kalau bokap gue gitu. Sampai akhirnya sekolah pun homeschooling itu. Gue sebenarnya gak mau. Karena gue pengen bersosialisasi dengan banyak orang. Tapi saat itu ketika gue ke Jakarta. Bokap tuh memperkenalkan dunia entertainment. Jadi kayak ketika gue casting ini itu gue keterima sinetron. Gue ngalamin sinetron. Terus gue nge-host. Terus gue bercanda-bercanda lawak-lawakan sama bokap gitu ya. Selama itu berjalan tuh gue berpikir kayak. Anjing kapan gue nyanyinya ya gitu kak. Kapan. Tapi gue jalanin dan gue nikmatin. Karena gue berharap ada batu loncatan untuk sampai nanti tuh gue. Gue ada loh nanti gue bakal nyanyi. Dan itu kejar cita-cita gue yang sebenarnya gitu. Intinya lu di dalam Jakarta. Dan pas ke Jakarta ternyata gak. Apa ada kerjaan. Homeschooling lah. Pas homeschooling mulai kerjaan gak ada. Itu dilema lagi gue. Anjing kayaknya gue balik ke Bandung aja. Nongkrong aja tau gini ya. Udah tau gini gue nongkrong ngelem pingin jalan gitu kan. Oh ngelem ya. Iya bener-bener. Gini gitu kan tau gitu. Iya tau gitu gue. Sampai akhirnya selama tiga bulan gue diem di Bekasi. Gue tinggal di bokap. Gak apa-ngapain. Gak apa-ngapain. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Homeschooling. Homeschooling. Gak ada seragam. Mau tawuran juga gurunya cuma satu. Ya baywan kali gitu. Bang baywan bang anjing gitu. Tapi gue jujur ya. Sekolah pun gue jadinya gak bener. Karena mungkin gue gak merasakan vibe sekolah ya. Karena kayak. Homeschooling. Iya karena apalagi gue yang gurunya datang ke rumah kan. Jadi kayak banyak. Kenapa gak lu datang ke rumah gurunya? Jauh sih saat itu. Jadi lebih baik. Tapi guru lu aja gak ngeluh datang ke lu. Kenapa lu ngeluh? Dia tuh pahlawan tanda jasa loh. Tanpa. Untuk guru homeschooling aku. Ingat gak namanya? Budina namanya. Oh Budina oke. Budina. Dina. Dina sehatin orang tua. Iya bener. Ayo sekolah gitu. Ayo sekolah gitu. Tapi gue bener loh. Kalau pas sekolah saat itu. Tapi ini jangan dicontoh ya adik-adik. Jangan dicontoh ya adik-adik. Budak rupiah disana juga ini jangan dicontoh. Karena saat itu mungkin gue dilema juga. Karena di pikiran gue saat itu cuma pengen jadi penyanyi-penyanyi gitu. Jadi sekolah gak bener. Jadi kayak gue. Sekolah tuh seminggu tiga kali gitu. Dan itu pun gue gak bener. Kayak ngebohongin guru. Kayak. Sampai ada fase dimana guru tuh udah males gitu ya. Sampai gue telat bangun mulu kan. Sampai yang akhirnya bangunin gue tuh gurunya langsung kayak. Ki mau sekolah gak? Enggak. Yaudah ibu balik. Sampai gitu. Sampai gitu. Sumpah. Budina nih emang mentalnya kuat ya. Cinta banget gue sama Budina makanya. Bahwa Budina tiap kali pulang ngeluh gue gue ini iki anjing. Tadi gue jauh ke Bekasi anjing. Mesti tidur bocahnya. Tapi selama tiga bulan itu gue mikir. Sampai ada di fase dimana gue mikir kayak. Udah gue balik ke Bandung gue gak bakal ngelakuin apapun. Dan gue bakal tinggalin dunia entertain saat itu. Oke. Lo mau kerja bener gitu ya. Ya maksudnya gue bakal di Bandung aja udah ngapain gitu. Sekolah mungkin sekolah lagi dan bener gitu. Sampai akhirnya tiga bulan gue mikir. Balik lagi lah pemikiran yang ada di pikiran gue adalah. Tapi gue harus sukses nih. Gue pengen ngangkat derajat orang tua gitu. Dan gue gak mau menyusahkan orang tua. Gue pengen belajar mandiri gitu. Dengan gue datang ke Jakarta sendiri pun. Pengen gue mandiri. Sampai akhirnya selama tiga bulan gue belajar nyanyi lewat Youtube. Dengan lagu yang gue suka. Apa itu lagunya? Ada lagu Boyz II Men. Oke. Robi Intik. Stevie Wonder. Lu latihan nyanyi tiga bulan sendiri dari rumah? Dari Youtube. Dari Youtube? Youtube. Lu gak pernah nyanyi dong? Enggak sama sekali. Dari Youtube? Jadi gue gak tau teknik vokal. Gue gak tau cara bikin lagu kayak gimana. Gue gak tau cara bernyanyi. Pernafasan yang baik dan benar. Gue cuman bisa. Gue cuman tau bagaimana caranya nyanyi ya sesuai hati gue. Dan gue berusaha untuk ya gimana caranya ngenakin lagu aja gitu. Dan belajar selama tiga bulan tuh gue nyanyi. Sampai ada di fase dimana gue muak sama lagu yang selama tiga bulan gue nyanyi. Sumpah. Ketika gue di cafe, di restoran ada lagu itu. Mbak boleh ganti gak lagunya? Uyang sumpah gue dengarnya. Selama tiga bulan itu yaudah gue belajar. Ya karena gue saking pengen belajar gitu. Saking pengen tau caranya nyanyi itu kayak gimana. Tapi apa yang menyelamatkan lu dari tiga bulan itu yang sih gak dapet kerjaan, bingung dan segala macem. Balik lagi the power of ibu ya. Mother. Mother. Karena saat itu gue gak pernah cerita. Nah gue tuh tipikal orang yang gak pernah mau cerita tentang apapun yang gue rasain. Tempat merenung gue adalah di kamar. Dan gue gak pernah cerita sama siapapun gitu. Selama tiga bulan gue pisahkan sama nyokop. Karena nyokop masih di Bekasi ngurus adik-adik. Dia dateng liburan kesana selama tiga bulan gue gak cerita tuh dia dateng. Terus tiba-tiba dia nepuk pundak gue. Almarhum nyokop gue. Sabar ya A katanya tuh. Pake bahasa Sunda. Kayaknya mau kapuri bakal menang perahna. Apa artinya tuh? Jadi kepedihan nantipun, kepedihan tuh nanti bakal ada obatnya. Tapi nyokop lo palah gak tau apa-apa? Gak tau. Lo kan gak bercerita nih? Gue gak cerita sama sekali. Tiba-tiba dia kayak gitu? Tiba-tiba dia gitu terus. The power of mother. Terus dia bilang gini. Sabar ya A, yang penting A sekarang belajar dulu. Nanti 2015 waktunya A. Berarti itu tahun berapa tuh nyokop lo ngomongin gitu? Itu 2014 berarti. Lo masih inget nih. Dia nyuruh lo nunggu setahun tuh. Sabar nanti waktunya A sama tanggal 2015 katanya. Terus di 2015 apa yang terjadi? Tiba-tiba gue bisa ngepingin ke semua orang cinta. Kan. Tangan gak lo? Terus semua berarti gara-gara nyokop lo. Doa orang tua. Doa orang tua emang. Ya kan? Nanya jangan kuala sama orang tua. Kok lo nasihatin gue? Oh iya, sorry. Oh iya, kenapa gue jadi nasihatin? Ayah, ibu kalau nonton. My bad. Aduh. Sorry bad ya. Lagian dia bagus bikin anak dua. Bikin anak dua. Gak boleh gitu. Lanjut, lanjut. Oh oke. Kita gak boleh ngomongin keluarga gue disini. Kita ngomongin keluarga lu ya. Oh boleh, gue aja. Karena ini kita adu keluarga kan. Oh iya boleh. Eh adu bapak dong. Boleh dong kali-kali yuk. Bapak gue. Oke, kita lanjut lagi Ki dari si perjalanan hidup lu. Sekarang ini lu lagi mempersiapkan buat terilis dua single nih Ki. Iya bener. Berjudul Ribuan Hati dan Dirimu Satu. Jadi lu mau ngerembuan hati apa dirimu satu? Nah ini plot twist. Wih anjay gue suka nih. Gila nih. Sebenernya ribuan hati itu bukan berarti gue playboy ceritanya di lagu ini. Oh bukan. Tapi Dirimuan Hati tuh ngeliatin bahwa gue udah singgah nih Dirimuan Hati. Oke. Tapi gue tidak menemukan yang menurut gue bisa sejalan. Oke. Sampai akhirnya gue ketemu sama perempuan. Yaudah nih kayaknya udah ini dah yang terakhir gitu. Gitu. Sama yang Dirimu Satu. Dirimu Satu? Dirimu Satu sebenernya maknanya hampir sama. Tapi kalau disini lebih ngeliatin pasrah dan kayak. Lu pernah gak sih di fase dimana kayak. Kayaknya gue udah ngedapetin semuanya di gawean. Rezeki juga ada-ada aja gitu. Apa-apa udah gue dapet. Tapi kebagian apa yang belum gue dapetin? Ternyata dari Super System seseorang. Nah lagu itu dari situ. Sebenernya dua lagu ini tuh kan untuk dijadikan series. Di My Ledger My Husband season 2. Oke. Yang main Reza Radian. Prilly Latukon Sina. Iya hampir salah nyebut nama ya. Iya Prilly Latukon Sina. Uite lu. Iya makanya. Terus gue di tiba-tiba gue dadakan gitu di telpon sama pihak sana. Mau gak bikin soundtrack. Gue gak pernah sama sekali sebelumnya. Bikin buat soundtrack? Tapi di pikiran gue kan. Wah pandemi gue harus bikinin pegawai. Bener ya? Ayo kata gue tuh. Ayo nih budak rupiah. Ayo sini rupiah datang. Datang. Ayo sih kat. Berapa lagu katanya? Gue siapin dua aja. Mereka minta cuma satu lagu. Gue siapin dua. Gue kirim ke mereka. Diterima dua-duanya. Jadi. Waduh padahal ini. Uangnya double dong? Iya. Anjing mantep anjing. Wah dua-duanya diterima. Berarti sekian dong pak. Gue jelasin tegesin kan. Gue tegesin dua-duanya. Sekian dong pak ini. Yang bener. Iya bener. Ya siap kalau gitu saya udah sampe akhirnya jadi. Tau gitu lu bikin salbum Begogi. Tau gitu gue bikin 20 lagu dan kepake semuanya kan. Iya anjing. Pak sekian sekian kan 20. Tapi akhirnya ya diterima. Terus. Halo Budak Rupiah. Jangan lupa buat follow Instagram dan TikToknya Follix di atfollix.media. Kalian bisa ngikutin keasikannya Follix Media. Dan jangan lupa buat komen like subscribe YouTube-nya juga ya. Mari. Dijadikan soundtrack. Yang satu itu memang lagu yang udah ada. Yang ribuan hati itu lagu yang udah ada. Oke. Lagu yang dirimu satu memang gue bikin sesuai dengan sinopsis yang dikasih. Itu challenge banget buat gue. Jadi gue bilang langsung. Jadi ketika gue disuruh terus gue juga bikin challenge juga ke diri gue. Oke pak mana? Gue minta sinopsis tapi ya. Biar gue bikin lagu. Bye sinopsis yang lu buat. Ya udah dibikin edikasi dikirim jadilah dirim satu gitu. Gila. Dan sebenernya dua-dua lagunya juga genre yang bisa dibilang baru kayaknya baru deh gue untuk bikin lagu kayak gitu gitu. Memang genre-nya apa? Paprong gitu. Boci kali lu ya. Gitu-gitu biasa. Entah enggak kalau ini. Ini enggak? Ya bellet pop lah maksudnya yang memang untuk series lah. Tapi yang enggak. Pertama kali dong tapi berarti buat bikin lagu kayak gini. Yoi. Buat series juga. Iya pertama kali. Lalu ada pertama kali untuk semuanya emang. Iya tapi jadi belajar gue jadi. Maksudnya sebenernya dari dulu juga gue pengen suatu saat ketika gue sudah tidak bernyanyi pun gue tetap ada di belakang layar kan. Jadi gue belajar ketika disuruh bikin lagu yaudah aja sikat aja dulu. Suka atau enggak bagus atau enggak gimana nanti. Berarti itu song writingnya lu juga? Gue. Dari lirik semuanya gitu. Tadi yang lu bilang apa sih Ribuan Hati tuh lagunya udah ada tuh maksudnya apa Ki? Jadi lagu itu tuh sebenernya udah gue bikin lama. Oh udah bikin lama. Iya. Tapi belum gak tau mau keluarnya kapan gitu ya. Pas nih. Iya sebenernya sama cuman kayak yang Ribuan Hati kan lebih di point of view-nya ngeliatin bahwa ketika lu udah singgah kemana aja. Tapi belum menemu nih. Tapi belum menemu yang cocok. Tapi sampai akhirnya menemukan perempuan yang memang bisa ngerubah lu. Oke. Tapi kalau yang dirimu satu ngeliatin bahwa di kehidupan lu, lu udah punya semuanya. Tinggal lu tuh butuh support system. Gitu doang. Anjay support system. Mantep banget nih kolega-kolega gitu ya. Ini ada liriknya mau gue bacain gak Ki? Oke kita baca liriknya dulu kita bedah lirik. Asik. Ini nanti ada jeng-jeng-jeng. Balik ke bedah lirik. Kan gue emang anaknya suka ini kan songwriting juga. Oh boleh dong Pak kalau gitu gue kadang butuh lirik. Lu tau lu gue 8ball gak yang ACDOT? Ya itu gue yang bikin lirik. Itu. Itu lu. Mikir gue 2 tahun tuh buat bikin lirik kayak gitu. Masterpiece kan jadinya. Padahal itu cuman kata-kata gitu 2 tahun lu mikir. 2 tahun gue mikir. Itu penuh skema. Kan kita bingung gitu waktu itu mau nyebutnya apa gitu kan. Iya bener. Secara ilmiah kah penis kah atau apa. Kayak kurang kurang masuk gitu kan. Jadi gue. Boleh disebut gak sih? Ingin teriak sebenernya saya tadi tuh. Jangan. Oh jangan boleh. Gak boleh disini ngomong kontol mah. Itu lu ngomong. Yang mana? Itu barusan. Diri buan hati Ki. Bukan lagu gue tadi gue bohong ya. Takutnya. Ntar bener mikir. Ih Mardu. Ternyata sing songwritingnya. Goblok ya gitu. Tapi siapa tau abis ini banyak yang. Eh bikin juga dong. Iya. Bentuk lainnya maksudnya. Bentuk lainnya. Boleh juga. Oke ini kita baca dulu. Lirik yang. Nah. Maaf ya. Tiba-tiba. Lirikan hati nih. Lalu kau datang menggoda dan menggoda. Lu ini juga keren. Ini apa Niki. Jadi sebenernya tuh. Bahasa ini tuh simpel. Jadi. Lalu. Eh gimana lagunya? Gini. Lalu. Kan lagu lu kenapa lu nanya ke gue. Coba gue liat liriknya deh. Liat nih. Yang mana lu bacain? Ini. Apa itu lagunya Hindia ya? Oh enggak nih. Siapa tau gue salah. Lalu kau datang menggoda dan menggoda. Nah. Lalu kau datang menggoda dan menggoda tuh. Pernah gak sih lu kayak. Ketemu sama satu cewek. Dia diem doang. Tapi gue kayak kegoda. Pernah gak lu? Pingsan dong. Kagak. Maksudnya gue kayak kegoda gitu. Dia pasif agresif gitu. Iya. Jadi kayak mungkin. Mungkin dia cuma main laptop. Minum wine doang. Digoyang-goyangin ke gue. Gitu. Tapi kok kayak kegoda ya gue? Gitu. Tapi gue reset ini. Oh reset. Iya. Ini bukan pengalaman pribadi dong. Oh gitu. Cewek lu gait lu gitu. Minum wine ambil megang laptop. Tapi ya buat cewek-cewek yang pengen godein iki. Minum wine ambil megang laptop. Habis itu dia goyang-goyang ya. Habis itu lu yang digoyang. Kok gitu? Sambil wine ya? Pak anaknya apa? Ganteng. Gue gak gak ngomong. Kau lemparkan senyuman dan mengubah semuanya. Enggak biasa itu. Normal kan? Iya normal. Yang gak normal. Ribuan hati telah aku singgahi. Iya kan? Belum ada cowok yang pede. Ngomongin kayak. Gue tuh udah singgah kemana-mana men. Tapi gak. Tapi tetap. Walaupun lu mau seplayboy apa. Tetap lu tuh akan ada sisi cupunya. Ketika lu gak dapetin seseorang yang pas buat lu. Gitu loh. Iya gak? Itu. Itu bagus tuh. Gua gak bisa relit. Gua dapet semua apa yang gue mau. Aji. Oh iya emang. Marlo bro. Oh iya jelas. Marlo kan jengatan. Apa tuh? Mafia Ranjang antulogo. Oke kita lanjut ke dirimu satu Ki nih. Nah dirimu satu seru nih. Dari apa ya? Lirik awalnya udah nyebelin. Iya. Apalagi yang harus ku kejar Ed Bocah punya semuanya Anji. Iya kan? Keren. Semua telah ku dapet dengan mudah Ed bagian orang dalem Anji. Iya kan? Tapi nih ada tapinya dong pasti. Hanya kau yang selalu menemani. Hingga rambut ini memutih anjing. Jadi lu kayak pengen. Iya. Ngecet rambut bareng. Tapi Johnny Andrean atau gimana gitu. Enggak. Jadi masuknya gini kan dia bilang. Nyanyiin dong. Ini emosi gak apa-apa kan disini. Gak apa-apa. Masuk gue gini kayak kan. Jadi kayak ngasih tau kayak gue udah dapetin semuanya. Kayak gue kayaknya gampang-gampang aja gue ngejalanin semuanya gitu. Kayaknya yang sulit saat ini tuh ya cuman dapetin pasangan yang pas buat gue gitu loh. Terus ada liriknya coba boleh liat gak? Ini gue gak cuman liat tau ya gue jual ya nih. Jangan bang itu belum lunas. Nih sampe. Apalagi yang harus ku kejar. Lu kan nanya tadi yang hanya kau yang selalu menemani hingga rambut ini pun memutih. Jadi kayak ngasih tau kalau gue ketika gue udah sama lu tuh gue pengen sampe tua intinya kan gitu. Cuman kan kalau gue ngomong kayak gue pengen ampe lu tua. Kayak bahasanya gitu doang gitu loh. Lah kalau orang-orang Jakarta Timur mana ngerti gue? Ya. Ampe bangkotan. Oh gitu bilang dong beb. Masa iya gue harus jelas banget. Iya juga sih. Kan emang agak-agak harus kayak harus lubung gitu. Gak bagus kan besok-besok gue bikin lirik sama gambarnya biar jelas semuanya. Jangan. Oh iya jangan juga. Lanjut lagi Ki. Apalagi yang mantap yang mantap. Yang buat ngenak banget buat lu tuh yang kayak anjing right in the fields bro. Ah ini 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 ini. Mana ya. Oh ini. Hingga rambut ini memutih dan dunia pun mulai gelap. Kau tetap di samping. Jadi dunia pun mulai gelap tuh. Malem. No kalau gue disini tuh menggambarkan bahwa ketika. Gelap tuh ketika lu udah tutup usia tuh yang penting lu ada di samping gue. Gitu. Ya kan. Jadi till death do us part. Itu. Kayak misalkan percayalah hanya dirimu satu yang menemani hingga kutuan nanti. Jadi lebih mempertebal ketika di lirik sebelumnya gitu. Keren ya. Thank you ya. Ini udah kayak songwriting ini apa namanya. Apa nih. Setau yang virtual itu apa namanya webinar. Webinar. Webinar iya. Makasih bang ya. Aduh aduh aduh. Nulis lirik. Nulis. Asir kok. Ya. Lanjut lagi. Emang enak sih itu lirik itu tuh. Emang enak itu catchy banget bro. Tapi orang sekarang kenapa gak ada yang bikin lagu kayak gitu ya Ki. Susah mungkin ya. Mungkin ya. Ada banyak kok sebenernya banyak. Sandling dong. Boleh. Banyak sekali itu. Ki kalau lu nih. Lu personal nih Ki. Selain lagu yang tentang cintaan. Lu suka bikin lagu tentang apa sih sebenernya? Keluarga, pertemanan, sekolah. Sebenernya. Lagu gereja gitu. Apa gitu. Sebenernya. Boleh. Karena tertantang banget. Iya kan. Karena gue tuh toleransi gue tinggi banget. Tinggi banget bro. Ini fun fact dari gue ya. Gue belajar banyak inspirasi lagu pun gue dari lagu-lagu rohani. Dari lagu-lagu rohani luar. Ada namanya Jonathan McReno. Itu bagus-bagus banget kan lagu-lagu rohaninya. Dan gue banyak inspirasi dari dia. Kayak misalkan dari cara bermusiknya. Terus instrumen yang dia pake ketika bikin musik. Terus juga inspirasi ketika dia bikin melodi atau apa. Banyak banget gitu. Emang. Iya kan. Bagus-bagus kan. Tinggal ikutin Tuhan ya sih. Kita lagi kurang orang soalnya. Dirimu satu. Dirimu satu. Ngomongin a** kan. Daripada gue Blunder. Mending kita langsung ke question list selanjutnya. Nah tadi kita lagi ngomongin. Lo itu pengen nyari yang serik nih. Yang cocok dan segala macemnya. Berarti lo percaya dong dengan konsep. She is the one. Ya betul. Dari mana lo bisa tau kalau she is the one? Kalau gue ya? Ya kalau dari lo. Mungkin gak tau ya kalau orang lain ya. Kalau gue pribadi. Gue tuh tipikal orang yang nilai banget. Judgmental. Jadi dua tahun kemarin ketika gue sendiri. Gue coba buat deketin A, B, C, D, E, F gitu ya. Banyak yang gak jadi. Banyak yang akhirnya gue mundur. Atau gak gue ngilang. Atau segala macem. Karena pikinya gue. Saking gue tuh terlalu. Punya kriteria tersendiri gitu. Jadi kayak anjing gak deh. Jadi lo kayak punya checklist gitu. Kalau kayak nih udah mantap-mantap. Ah zong. Gulan bang. Iya gitu loh. Terus juga. Gue tuh ilfilan orangnya. Terus ditambah. Lo paling ilfil kalau cewek ngapain emang? Gak tau. Sikap mungkin ya. Gue tuh lebih kesikap aja. Kalau makan bunyi gitu ilfil gak? Tergantung. Biasakan kalau misalkan sudah membiasakan. Iki em-em-em gitu. Males kan? Iya. Iya memang. Lanjut lagi. Apalagi yang bikin ilfil lagi. Sikap kenapa? Lo gak suka ceweknya apa? Contoh kayak misalkan. Mungkin karena gue kan punya. Sikap lilin? Gak. Gak. Maksud gue kayak. Kayak sikap tuh kayak. Karena mungkin gue punya patokan. Kalau misalkan gue pengen punya perempuan tuh yang. Pendiem atau apa gitu. Tapi dalam artian bukan pendiem. Gue seneng orang. Perempuan gue tuh yang memang sefrekuensi intinya gitu. Yang penting nyambung gitu. Kalau misalkan kayak. Gue ajak nongkrong. Di circle gue. Dia tetap nyambung gitu. Jadi kebanyakan kemarin tuh. Paling utama itu yang sulit menerima pekerjaan gue. Gak ada di dunia entertain. Kayak. Takut gue gini. Takut gue gimana. Ini itu sampai akhirnya. Kan drama kan nantinya. Jadi kayak. Males ya. Ya udahlah. Awal udah ribet. Apalagi ntar waktu ketika rambut memutih. Dan dunia mulai gelap kan. Gokil. Gokil. Ada tuh diuriknya banget. Aduh. Aduh. Bila gulung. Aduh. Keren banget gue. Iya maksudnya kayak gitu kan. Iya iya intinya gitu. Concept is the one adalah ketika lu udah ngerasin. Satu frekuensi lah ya at least. Iya. Dan karena. Kalau gue tuh dari dulu. Kalau udah pacaran. Gue tuh pasti serius. Gue tuh pasti punya. Pemikiran jauh gitu loh. Oke. Ampe settle down lah intinya gitu ya. Iya gitu. Bukan yang cuman. Iya. Bahkan kalau misalkan pacaran. Kadang gue tuh selalu meyakinkan ke pasangan gue kayak. Jadi ini lu mau main-main. Atau sekedar pacaran atau gimana. Anjing ditanya kayak gitu. Iya kan gitu. Karena biar gue punya tujuan dan gue punya tanggung jawab gitu. Snipet ya tadi ya. Itu agak bagus tuh. Lumayan lumayan tadi. Itu gue gak sengaja. Ngapalin seminggu gue buat disini doang. Keren banget. Ya udah ngapalin seminggu. Udah gak kocela demi folix. Kurang api sini orang. Naikin lagi harganya. Aduh. Oke nih kunci nih Ki. Kunci dalam. Gue gak jadi bercanda soalnya tadi. Gak lucu. Akhirnya. Di otak gue udah gitu. Gak lucu. Aduh jangan. Kunci dalam suatu hubungan menurut lu apa Niki? Biasa kan ada orang based on trust. Kepercayaan. Ada juga yang kayak based on background. Kepercayaan mungkin iya. Tapi yang lebih terpenting kalau buat diri gue ketika berhubungan adalah komunikasi yang baik. Dan keterbukaan apapun itu. Ini harus ilkom nih. Iya. Sikom kan berarti. Iya bener. Yang terpenting komunikasinya jelas dan apa ya kalau gue pribadi tuh keterbukaan tuh penting banget karena belajar dari sebelumnya gitu. Gue ngeliat. Sebenernya tertutup banget soalnya. Iya karena kan gue ngeliat juga orang tua gue. Gue kan gue tuh tipikal orang seneng nilai orang. Jadi kayak ketika gue punya hubungan oh berarti gue gak boleh gini gue kayak gini gak gini gak gini gak gini. Ambil baiknya buang buruknya gitu. Kayak gitu jadi kalau menurut gue tuh komunikasi itu penting banget gitu loh. Coba gue kasih tau dong Ki ke orang-orang kenapa komunikasi itu penting demi melancarkan suatu hubungan. Iya karena penting banget tuh karena satu. Kalau di komunikasi itu karena biar kita tuh gak negative thinking gitu loh. Apalagi untuk orang-orang yang overthinking gitu. Sedikit gak dibalas aja mikirnya kemana. Kamu itu ya gitu. Iya gitu jadi kalau menurut gue komunikasi itu penting. Terus juga keterbukaan apalagi gitu. Keterbukaan tuh penting lagi bukan di saat sama pacaran aja. Karena apalagi kalau udah punya bincang yang lebih serius tuh kan hal-hal sepele aja bisa jadi masalah loh. Iya bener-bener. Jadi penting banget. Keluarga sama keluarga gitu kan. Keuangan. Keuangan apalagi itu ngeri banget. Nah tapi akan dipermudah dengan adanya. Adanya apa? Kalau orang komunikasi ngomong. Oh iya bener ada. Ulang-ulang. Ulang ya. Nah tapi ya. Apa lirik gue tadi? Kata-kata. Iya itu apa yang gue ngomong tadi. Tapi semuanya akan dipermudah. Dengan komunikasi. Kok jadi kebalik jadi lo yang ngomong? Yaudah itu yaudah. Bikin snippet ya gitu ya. Tapi yang gue salah jangan dimasukin. Oke lanjut. Ini banyak ternyata pertanyaan question is-nya. Abis itu masih ada budak rupiah sabar Ki ya. Aman. Kita ngobrol masih agak ya 6 jam. Ya gak apa-apa. Apa yang paling melelahkan dari mencari pasangan? Waktu lo single ya. Kan lo udah nyoba A, I, U, E, O nih. Kayak yang paling bikin capek tuh. Kalau dari gue ya. Adaptasi sih. Sama. Iya gak sih? Adaptasi dan harus drama lagi memulai dari awal. Itu gue. Ini sampe gue yang terakhir. Yang sekarang sama Lini itu. Ketika gue deket sama Lini gue sampe lupa. Karena gue udah 2 tahun nih. Untuk kayak. Gue sibuk main game. Gue di rumah apapun itu gitu. Ya walaupun gue deket sama A, B, C, D. Tapi kayak gue tidak menemukan gitu loh. Sampe akhirnya. Pas coba deket sama Lini untuk. Serius gitu ya. Gue lupa cara ngedeketin gimana. Gue untuk cara memulai untuk ngajak. Gue gak tau pergi. Kayak gue ketemu sama dia di Bali. Gue untuk ngajak dia keluar. Untuk makan doang kayak. Ini gue takut salah nih. Ini gue gimana ya. Sumpah. Sampe dianya bilang kayak. Gue tuh gak bisa dipekain ngomong aja. Katanya gitu. Oh. Jadi akhirnya lo berani aja yaudah lah. Nah karena gue udah tau orangnya kayak gitu. Akhirnya gue lebih berani gitu. Maksudnya jadi kayak. Dan lebih to the point. Kayak misalnya. Udah lah kita serius. Udah lah yuk gini gini. Oh lebih enak lah ya. Lebih enak gitu. Nah itu karena lo komunikasi kan. Itu karena komunikasi. Ya ngomong gue gak peka udah langsung ngomong aja. Komunikasi kan. Penting kan komunikasi itu. Penting. Penting. Oh udah. Pertanyaan yang penting udah hampir semuanya udah kita bahas. Alhamdulillah. Dari kedua lagu ini yang paling relate sama lo sekarang yang mana. Gak ada dong berarti ya. Dua-duanya lah. Kan udah nemuin tapi. Tapi kan itu. Oh. Pernah ngerasain. Mewakili. Mewakili kan di lagu yang dirimu satu kan itu sebuah harapan juga. Kayak gue gak butuh apa-apa. Gue cuman butuh seseorang yang bisa nemenin gue dan ngasih perhatian lebih ke gue. Dan bisa nemenin gue sampe kolot. Ya kan. Iya. Terus sampe nanti gue gak ada gitu. Nah sama pasangan yang sekarang gue, gue sudah merasakan sebagian yang ada di lagu itu. Oke. Sisanya kan nanti gitu. Seberjalannya. Dengan berjalannya waktu gitu. Keren banget. Mantep lo Ki. Ya. Cocok jadi musisi dah. Aduh amin doakan lah kalau itu. Iya. Ngapan single pertama? Kan ceritanya kayak itu upcoming talent. Doain ya kak. Soalnya masih belum ada label dan yang lainnya. Oh iya. Bisa lah lu bisa. Lagi manfaatin Youtube sih sekarang lagi ngembangin. Youtube betul. TikTok main TikTok. TikTok masih main. Lu tuh harus main TikTok emang. Harus ya kak ya? Harus harus karena kayak itu kan algoritmanya kan lebihnya. Tinggi banget ya sekarang nanti. Gitu deh. Gutak ya ya? Iya gutak. Keren deh. Gitu deh kalau jadi musisi senior kayak gitu gak ya? Enggak ya? Enggak. Gue dulu banyak ketakutan gitu. Ternyata enggak? Gue takut. Karena pertama kali gue dateng ke dunia entertain gue gak tau siapa-siapa. Oke. Gue takut kayak anjur siapa yang bakal ngewadahin gue kan. Dan ternyata justru para musisi senior lah yang ngewadahin gue dan ngangkat. Gue dalam artian yang tadinya gue berpikir bahwa ternyata ada persaingan di dunia musisi itu. Ternyata di dunia musik itu ternyata enggak. Gue masih inget gue tuh dirangkul sama Trilestari. Almarhum Bunglen, Tompi, Sandoro, Sandoro. Terus juga Marcel Siaan, Kang Harmon Maulana. Banyak banget musisi saat itu yang ngerangkul gue. Terutama Marcel Siaan tuh udah nganggep gue tuh anak dia. Sampai dia nitipin ke kru-kru gue kalau inget ya ini anak gue katanya tuh. Jaga katanya ini aset katanya bikin dia terus bisa ngembangin. Jadi gue ngerasa dirangkul gitu. Dan gue bersyukur justru ketika pas pertama kali dateng ke Dena Entertainment. Malah langsung dikenalinnya tuh yang umurnya jauh langsung dari gue gitu. Bukan yang deket-deket gitu. Iya gitu. Jadi gue seneng banget belajar jadi. Ternyata gak selamanya harus kompetitif ya. Iya lah. Justru karena bekerja sama ya. Iya justru gue justru lebih terbuka pikiran gue gimana caranya. Para musisi justru lebih mengembangkan musiknya dengan cara berkolaborasi gitu loh. Seneng banget makanya. Apalagi dengan sekarang gue label sendiri kan. Jadi merasa ada kebebasan. Jadi gue tuh omong sangat open banget untuk apapun. Untuk bisa mengeksplore tentang musik. Kolaborasi dan segala macam gitu ya. Terimakasih. Lu keren. Question list. Dari Budak Rupiah question. Oh iya oke itu ada question pentingnya sudah selesai tepuk tangan dulu. Untuk jawaban yang spektakuler dari. Makanya follow dong Instagramnya Edmarlo. Gue ngasih info tentang dia kadang-kadang. Betul. Iya. Seminggu sekali kan lu biasa. Seminggu sekali gue tiap hari Rabu tuh. Update-an manggung gue tuh di IG dia. Gue emang. Ikidei. Ikidei. Keren banget. Keren. Oke kita langsung ke. Masih ada pertanyaan. Sekitar ada 16 pertanyaan. Aman. Budak Rupiah question. Hai gue Rizky Fabian. Jangan lupa untuk nonton episode gue. Dan juga jangan lupa untuk nonton episode-episode lainnya. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe.